Intro Selamat datang di Belajar Taktik kembali bersama saya Adiani dan kali ini kita membahas satu edisi yang istimewa program dimana kita akan membahas lebih detail persiapan dari pasukan Garuda U23 yang akan berlaga di Qatar dalam kondisi sebagai debutan tentunya ada pressure yang akan dirasa persaingan pun akan menarik karena dikualifikasi berjalan dengan mulus menghadapi Tiongkok Taipei dan juga Turkmenistan tapi kali ini di grup A ada tuan rumah Qatar kemudian Australia dan Jordania yang menanti untuk menantang Indonesia U23 dan telah hadir bersama saya Ilham Jayakasulma tentunya ini kehormatan buat kita ada coach Ilham disini dan ini laga menarik karena di grup ini grup neraka di persaingan U23 dan belum ada pengalaman di ajang ini bagi Indonesia sebuah debut tentunya akan ada satu penampilan yang sangat dinanti dan potensi membuat kejutan di grup ini Ilham ya menurut saya sih memang ini pertama kali ya untuk tim U23 kita dan lagi di AFC ini ya mudah-mudahan pertandingan pertama ini sangat menentukan segala untuk tim kita apalagi kita bermain di luar ya menawan tuan rumah Qatar jadi mudah-mudahan hasil yang terbaik ya tuan rumah Qatar dan kita juga sudah punya satu formula seperti yang disiapkan oleh coach Sintayong dalam TC-nya di Dubai persiapannya begitu detail walaupun memang belum semua pemain bergabung termasuk salah satu pemain kunci Hoopner yang belum juga ada di squad karena belum mendapatkan kejelasan pelepasan dari klub Serezo Osaka yang tentunya klubnya ini sangat membutuhkan jasa dari seorang Hoopner ya menurut saya juga memang untuk kesiapan tim sendiri untuk pertama kalinya untuk persiapan TC di Dubai ini tim Indonesia juga secara tim saya rasa sudah siap apalagi kita kemarin juga beberapa pemain yang ikut senior juga bergabung di tim U23 ini ya ini sebuah keuntungan dengan tentunya banyaknya pemain senior yang akan berlaga jadi mereka sudah punya pengalaman lebih dan menghadapi kelompok umur tentunya approach-nya berbeda tapi ada potensi yang cukup menakutkan kalau mereka bisa tampil lepas dan menjalankan skema dengan baik tentunya potensinya bahkan di laga pertama bisa mengejutkan tuan rumah kata betul sekali itu kunci pertamanya memang ketika tadi pemain kita banyak bermain di senior turun di level bawah itu satu-satu kemenangan buat pemain itu sendiri jadi apalagi ketika tadi taktikal STG berjalan jalan dengan pemain tersebut akan lebih bagus lagi apalagi berkurangnya pasing-pasing air mainnya juga gitu ditambah lagi ada beberapa pemain yang tadi yang berbilang tadi juga bergabung lagi bertambah lagi di senior iya kalau kita lihat dari tim kelompok umur dan juga tim senior tidak ada pattern yang berbeda menjalankan formasi yang juga serupa mungkin juga dengan tiga pemain bertahan disana dan yang menjadi pemegang komando tetap sama walaupun di senior maupun di tim ini adalah Rizky Ridho yang sudah begitu dimanfaatkan dengan baik dan optimal oleh coach Sinta Yong iya apalagi Rizky Ridho sendiri untuk bermain di tim senior senior apapun di tim klub sendiri memang sudah banyak pengalamannya bagi saya wajar sekali kalau dia jadi leader di balesan belakang muka iya dan kalau anda melihat kesempatan bagi tim ini dalam laga debut di ajang seperti ini tentunya anak-anak sepertinya sudah menikmati ya adanya tekanan dan juga mereka siap dengan berbagai approach yang berbeda kalau kita melihat di babak kualifikasi bahkan menghadapi tiangok Taipei dengan agresivitas dengan pressure tinggi dan benar-benar membuat sulit Taipei berkembang tapi kemudian ada approach berbeda lebih defensif terukur dan menggunakan momen-momen yang tepat kalau mampu menciptakan dua gol menghadapi Turkmenistan apalagi memang terakhir kita lihat U23 bermain-main di NETAWP walaupun memang kebanyakan pemain di NETAWP notabene-nya dari bangku sekolah ya walaupun memang dari bangku sekolah memang ya itu kita membaikin taktik, struktur kita berkembang bagaimana situ sudah dibuatkan sama mereka jadi hasilnya pun kita bisa sembilan ya cara untuk menafikasi sebuah kualifikasi sudah sepertinya begitu gape dilakukan oleh pasukan baik kelompok umur U23 walaupun juga tim senior bahkan ini menjadi satu prestasi yang luar biasa gemilang bagi Kusin Tayong dan pasukannya bisa lolos di Piala Asia dalam senior dan juga kelompok umur tapi lawannya ini di grup neraka ada Australia juga yang sudah pernah kita ketemu dan dalam dua lag kita takluk tapi tentunya potensinya kali ini berbeda dengan persiapan yang lebih matang dan juga para pemain yang lebih siap dari segi fisikalitas untuk menghadapi para pemain di grup ini yang notabene posturnya lebih besar tapi sudah tidak berpengaruh lagi bagi squad Indonesia ya menurut saya sih kita lawan Australia kemarin bukan dicoba ya pertandingan kemarin ya terlalu banyak tadi saya bilang error man ya terus ya apa namanya transisinya juga secara fisikal fisikal fisik kita sudah 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 gak bagus cuman tadi ketika nanti mau melawan Australia itu error error man itu masing salah kalau bisa sekecil mungkin ya dikurangi ya bahkan diminimalisir atau ditiadakan ditiadakan tampil lebih baik dengan memperhatikan detail dengan tentunya ajang turnamen masih ada 3 pertandingan yang harus dihadapi dalam durasi waktu yang sangat singkat ini juga menarik ya bagaimana sih pengalaman dari Ilham kalau bermain dulu ketika membela squad Garuda Indonesia tampil di ajang-ajang turnamen dengan waktu istirahatnya minimal tapi harus terus mempertunjukkan penampilan yang sangat baik yang pertama secara individu kita harus jaga pola makan terus pola tidur kita yang pertama kali memang sangat-sangat itu pola makan jadi bagaimana kita makan apa yang harus kita masukin dalam ketika setelah pertandingan sebelum pertandingan itu yang harus kita jaga ya dan kalau kita mengerikan kekuatan dari tim-tim yang beredar di grup ini tentunya Qatar pernah menjadi perikat ketiga di 2014 pun juga dengan Australia di 2020 dan bahkan Jordan sebagai tim yang paling sering hadir di kelompok umur U23 dan punya pengalaman luar biasa mereka menjadi tim di perikat ketiga juga finishnya di 2013 jadi lawan-lawan Indonesia ini sudah punya jam terbang punya pengalaman di dalam turnamen tapi justru Indonesia tanpa pengalaman sebagai debutan harapannya bisa meraih kejutan bahkan targetnya ini tidak main-main ya tidak hanya 8 besar tapi kalau bisa lolos langsung Olimpiade Paris 2024 dengan bisa finish di 4 besar ya saya pikir buat tim NAS sendiri ya saya rasa jangan sampai jatuh maksudnya ya naik pantangnya karena pemain apa Australia dan Jordan ING selalu di apa tidak ikut terus tapi kalau saya rasa sih untuk saat ini tim NAS kita yang terbaik terbaik jadi tidak ada kemungkinan kita bisa kembali iya jadi banyak kemungkinan bisa terjadi tapi anda optimis bahwa tim ini akan tampil baik dan bisa meraih outcome bahkan lolos dari persaingan grup ini dan kalau kita melihat dari pertemuan pun masih cukup sulit ya bagi Indonesia untuk bisa mengatasi perlawanan dari Australia misalnya Rekordnya pun tidak terlalu mengesankan tapi kita melihat di pertemuan terakhir dalam 2 lag tersebut tidak terlalu signifikan keunggulan dari Australia anda katakan tadi ada kesalahan-kesalahan sendiri yang membuat di laga tersebut Indonesia harus tertinggal tertinggal tapi juga ada respons positif misalnya dari upaya Witan untuk bisa tampil baik walaupun kalah 3-2 pun juga dengan satu kesalahan kecil di lag kedua sehingga kalah tipis tapi juga kita punya dasar penampilan yang sudah baik dan juga tentunya kita punya penjaga orang hebat Hernando Ari yang tampil mengesankan dalam 2 lag menghadapi Australia ya makanya saya pikir ya tadi untuk ke depan ya kita tadi yang bilang kita tidak terlalu banyak kalah sama Australia ke depannya pun kalau secara tim permainan kita jaga seperti pertandingan kemarin yang sendiri makanya sendiri itu timnya kan tidak banyak berubah seperti ya pertandingan kemarin ya ikutin perintah pelatih strategiknya itu saya rasa kita akan bisa memberikan terbaik ya dan bagi Ilham sendiri terkejutkah dengan bagaimana sekarang tim Indonesia di senior pun juga di kelompok umur 23 bisa mengendalikan sebuah persaingan dari awal tampil positif menekan tidak hanya bergerak counter tapi justru memberikan satu approach yang berbeda yang sangat baik sehingga lawan kesulitan untuk mengembangkan permainan yang saya lihat memang untuk SD ini secara taktikal dia memberikan apa ya salah satu game ataupun game plan yang taktikal itu situasional dan fleksibel ketika lawan Australia dia bisa berubah kita lihat kemarin lawan P6 ketika kita main di kandang ya kan kita tak berbeda ya ketika kita bermain di tuan rumah pun berbeda jadi saya rasa untuk pelatih sendiri akan lebih akan tahu sendiri taktikal itu ya baik sebagai urutnya kita akan bahas lebih detail di tactical board nanti bagaimana approach dari segi attacking dan juga defensive setup dari Coach Intayong guna mencari cara mendapatkan outcome positif dalam persaingan grup neraka di grup A persaingan Piala Asia U23 berikan harimu beyond dengan BRIMO fitur lengkap untuk jalani hari ada top up ulsa atau paket data top up brisi muda untuk pergi ke tempat kerja bayar praktis dengan Chris belanja online makin asik tinggal klik mau transfer pun tak jadi masalah what a beyond day BRIMO mobile banking yang pas buatmu berkhidmat di negara Halo nama saya Mercer Ferdinand posisi saya belandang serang karakter saya mungkin sedikit agresif suka melewati satu orang dua orang tiga orang ciri khas saya seharusnya adalah satu lagi syuting saya Jadikan harimu Bion dengan BRIMO Fitur lengkap untuk jalani hari Ada top up ulsa atau paket data Top up risi mudah untuk pergi ke tempat kerja Bayar praktis dengan kris Belanja online makin asik tinggal klik Mau transfer pun tak jadi masalah What a beyond day BRIMO, mobile banking yang pas buatmu Tapi di dalam tim, situasi sangat baik Semua nubrol bersama, semua bicara bersama Semua rasa, oh kita bermain dari Indonesia I think that's the most important thing you can give a child Is to give them the possibility to dream Jadikan harimu Bion dengan BRIMO Fitur lengkap untuk jalani hari Ada top up ulsa atau paket data Top up risi mudah untuk pergi ke tempat kerja Bayar praktis dengan kris Belanja online makin asik tinggal klik Mau transfer pun tak jadi masalah What a beyond day BRIMO, mobile banking yang pas buatmu Saya Nova Arianto dan jabatan sekarang Saya adalah pelatih timnas U16 U16 ini generasi-generasi baru ya Itu menjadi concern saya, concern saya ke depan Dalam membentuk timnas U16 adalah Bagaimana mempersiapkan pemain-pemain ini Biar diati usia selanjutnya Di usia 20 ataupun senior Mereka sudah siap secara skill, secara fisik, secara mental Etitude, masalah disipin itu menjadi sekali lagi Di awal saya bicara adalah Dua hal yang menurut saya akan menjadi Hal yang penting menurut saya 9-10 kemana? Turun! Main bola ada tanggung jawab ya boys Kalau gak boleh ikut pulang aja Jadikan harimu beyond dengan BRIMO Fitur lengkap untuk jalani hari Ada top up ulsa atau paket data Top up risi mudah untuk pergi ke tempat kerja Bayar praktis dengan Chris Belanja online makin asik tinggal klik Mau transfer pun tak jadi masalah What a beyond day BRIMO, mobile banking yang pas buatmu Belanja online Jadikan terletakwa Yang terletakwa Belanja online Jadikan harimu beyond dengan BRIMO. Fitur lengkap untuk jalani hari. Ada top up ulsa atau paket data. Top up risi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan kris. Belanja online makin asik tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a beyond day. BRIMO, mobile banking yang pas buatmu. Bersambungan kembali ke tempat kerja. Sampai garu dah kita bahas sejenak taktik dari Qatar kalau menghadapi Turkmenistan. Di laga kualifikasi grup A kala itu, mereka sempat unggul 2 gol. Tapi kemudian ada kejadian yang tidak mengenakan membuat mereka akhirnya harus puas bermain imbang. Ada beberapa kelemahan dan juga sisi positif dari approach Qatar. Mereka banyak sekali melakukan switch dari sektor kiri ke pelan sebelah kanan dan juga menggunakan kemampuan duel-duel udara dari tinggi tubuh Osama Tahiri yang menjadi pemain yang menciptakan dua gol bagi Qatar. Ini pemain yang juga sepertinya patut diperhatikan nanti oleh lini pertahanan Indonesia. Betul. Ya memang. Ketika kita lihat Qatar dengan turimikistan, kenapa? Dari saya pikir dia selalu switch, direct di sini, crossing. Dua gol melalui dari kiri langsung ke striker. Jadi situasi yang nanti tentunya akan coba dimanfaatkan oleh Qatar. Pertama kalau kita memainkan misalnya Sintaya memilih Rio Fahmi di sana. Betul. Ini adalah wingback yang juga gemar link up dengan 4,5 di lapangan tengah. Sehingga tentunya akan ada potensi space di sana yang bisa dimanfaatkan oleh Qatar nanti. Ya, makanya ketika nanti, kalaupun Rio main di sini, saya rasa Rio jangan terlalu banyak terlalu ikut naik. Cukup mungkin 60-40% dia bertahan di sini. Ya. Dengan gaya itu approachnya konservatif ya sebagai seorang wingback. Biasanya wingback modern adalah tipikalnya berani untuk berkontribusi di sepertiga lapangan lawan juga. Tapi apakah ini akan mengurangi kemampuan yang memang dimiliki oleh Rio Fahmi secara individu ya sebagai sebuah pemain yang diandalkan di sektor flag? Atau justru memang harus berkorban guna kebutuhan dari tim dan juga approach yang akan mungkin sedikit lebih defensif di awal persaingan bagi Indonesia. Ya, betul sekali. Ya, saya rasa, saya pikir juga ya tadi untuk taktikal mungkin Sintayung akan menjadikan ya tadi ya si Rio ini jangan terlalu naik. Jadi biasanya dia ikut membantu tapi ya untuk ya tadi game pertama mungkin kita harus hati-hati juga. Ya akhirnya ya mungkin diberkorban si Rio jangan sampai naik dulu. Ya untuk meng-cover Rio Fahmi. Tentunya ada satu pemain yang juga kita sudah sangat lega. Dia sudah ada di Dubai juga dalam TC. Iya. Iyana, betul sekali. Ini landang yang tentunya merubah juga bentuk penampilan dari squad Indonesia baik di senior maupun juga di rokok umur bagaimana dia cerdik. Untuk bisa menutup celah-celah yang kerap kali dimanfaatkan lawan di sekitar posisi wing dan juga di area sentral. Betul. Ya dengan keberadaan tadi apa si Ivar Iyana tadi membantu sekali. Ketika ada kekosongan ditinggalkan pemain salah satu mungkin Rio ataupun B kanan kita, B kiri. Ini sangat membentukkan sekali. Karena kunci juga salah satu kunci keberhasilan timnas kita juga ada di sini. Iya. Dan bagi Qatar ada kelemahan juga karena mereka melepas 2 gol, ini bisa dimanfaatkan juga dalam Indonesia. Mereka seolah-olah lengah bahwa keunggulan 2 gol akan berbahaya disebabkan bola. Betul. Ketika ada 1 gol di setek lawan akan merubah alur pertandingan itu yang terjadi dan harapannya tentunya kelemahan-kelemahan di zona pertahanan Qatar ini bisa di eksploitasi oleh pasukan Indonesia. Yang saya lihat Qatar juga dia selalu tinggi. Tinggi sekali dia bertanya. Ini yang kita mampatkan. Kita punya-punya wing, winger-winger itu selalu cepat. Apalagi saya lihat 2 gol Qatar terjadi di menit-menit terakhir, 10 menit terakhir. Dan kita kan juga menelik lebih lanjut dan lebih detail bagaimana pasukan Indonesia. Kalau menghadapi Tiangkok Taiping dalam aksi yang begitu fenomenal, unggul 9 gol tanpa balas. Bahkan di halftime sudah ada 5 gol tercipta dan approach-nya seperti apa? Kalau itu Takwil begitu offensive dan memang sejak awal ingin tancap gas untuk bisa mengejar juga selisih gol yang sudah tercipta di lagak pemuka. Tiangkok Taiping kalau itu menghadapi Turkmenistan kalah 4-0. Iya, saya rasa ketika kita lawan Cina TV memang permainan atau pertandingan memang di bawah. Lihat kita juga, pemain banyak Cina TV terlalu banyak pemainnya mahasiswa kebajikan. Tapi itu tidak mengurangi kita, karena itu kebutuhan kita untuk menangkan banyak gol. Jadi ketika skema berjalan terus ada peluang gol, ada peluang gol itu sangat bagus sekali. Karena satu-satu juga untuk pelatih juga bisa memberikan pemain mana saya bisa untuk katikel, bisa formasi apa saja. Itu yang terbaiknya. Ini dengan pressing tinggi yang dimulai dari para pemain depan. Para pemain depan. Raffle Strike ini adalah pemain yang mungkin dari segi menciptakan gol belum terlalu optimal. Tapi bagaimana dia memulai pressure bagi tim lawan di awal ini sangat signifikan sekali. Betul sekali. Ketika kita lawan Cina TV, kita pressure di depan, banyak terjadi kesalah-salahan dilakukan oleh Cina TV. Marcelino Ferdinand dan kita harapkan juga di turnamen ini peak performance dari Marcelino Ferdinand bisa muncul kalau dia bisa berlagak untuk Indonesia. Karena masih ada kendala dengan izinnya dari Dian Seto di Belgia. Mudah-mudahan ya tadi izinnya Marcelino bisa keluar, bisa mengikuti turnamen ini. Karena salah satu pemain di tengah Marcelino sangat dibutuhkan buat tim kita. Khususnya ya tim U23, nanti akan berlagak di PLA Asia U23. Karena determinasi di Marcelino itu sangat bagus sekali. Penguasan bola, individu, fisik pun bagus. Itu yang sangat membantu. Laga pembuka menghadapi Qatar akan berlangsung sangat-sangat menantang bagi pasukan Cinta Yong. Juga kita masih akan menunggu siapa pemain-pemain yang akan diandalkan, apakah akan tampil berani dengan positif untuk terus menekan sejak awal. Lebih konservatif dan terukur guna menghadapi ketangkasan dari tim tua rumah. Dan kita akan pantau terus perkembangan persiapan dari Sintayong dan pasukan Indonesia U23 yang sedang melakukan tesnya di Dubai. Dan sesaat lagi akan menuju Qatar dan ini persaingan yang luar biasa akan tersaji di game pembuka. Jika kita akan pantau bersama, terima kasih sudah hadir dan memberikan kita insight yang menarik terhadap approach dan juga persiapan dari tim Garuda Muda kita yang akan berjuang di PLA Asia U23. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dari Belajar Taktik. Jadikan harimu beyond dengan berimu. Fitur lengkap untuk jalani hari. Ada top up ulsa atau paket data. Top up risi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan kris. Belajar online makin asik tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a beyond day. BRIMO, mobile banking yang pas buatmu. Halo, nama saya Marcel Ferdinand. Posisi saya gelandang serang. Karakter saya mungkin sedikit agresif. Suka melewati satu orang, dua orang, tiga orang. Cirikat saya seharusnya adalah satu lagi syuting saya. Jadikan harimu beyond dengan BRIMO. Fitur lengkap untuk jalani hari. Ada top up ulsa atau paket data. Top up risi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Jadikan harimu beyond dengan BRIMO. Bayar praktis dengan kris. Belanja online makin asik tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a beyond day. BRIMO, mobile banking yang pas buatmu. Tapi di dalam tim, situasi sangat baik. Semua berbicara bersama. Semua berbicara bersama. Semua rasa, oh kita bermain dari Indonesia. Saya rasa itu perkara yang paling penting yang boleh memberikan anak-anak. Itu untuk memberikan mereka kemampuan untuk memimpin. Jadikan harimu beyond dengan BRIMO. Fitur lengkap untuk jalani hari. Ada top up ulsa atau paket data. Top up risi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan kris. Belanja online makin asik tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a beyond day. BRIMO, mobile banking yang pas buatmu. Do go. Yeah. Yкими jumpel. Itu Well think of the game's the game show. Kita telah belinya. Come. Pengal.